Fenomena antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terlihat sejak beberapa hari belakangan. Pengelola SPBU Budi Utomo, Kota Kendari, Adi mengatakan antrian panjang kendaraan terjadi sejak hari Sedin 2 September 2024. Penyebabnya karena adanya kendala pada mobil Pertamina yang menyeluruhkan ke SPBU, sehingga untuk membantu mengore antrian, pihak Pertamina menambah stok Pertalite yang biasanya sebanyak 16 kiloliter per hari, mulai tanggal 5 hingga 7 September, pihak Pertamina menambahkan penyeluran menjadi 24 kiloliter per hari. Diharapkan dengan penambahan penyeluran, antrian dapat sedikit berkurang dan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat Kota Kendari. Sementara itu, pihak Pertamina Patraniaga Regional Suwesi Tenggara, Fahrogi Andriani menjelaskan, antrian kendaraan di beberapa SPBU di Kota Kendari dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi jenis BBM, terutama Pertalite. Di sejak hari Senin, ya, habis SPBU. Penyelamannya itu telah pasokan dari Pertamina. Untuk hari ini 24 kilol stok dikasihkan, kemarin 16 kilol. Kayaknya kami, solusinya kami menunggu dari Pertamina, yang selanjutnya kami disini jual Pertamax. Ini yang disarankan jual Pertamax. Pertamina berencana akan menambah persediaan BBM jenis Pertalite untuk wilayah Kota Kendari sebanyak 129 persen dari alokasi rata-rata normal 584 kiloliter harian pada bulan September. Doraliza Yudi Kurniawan, TVRI Sultra melaporkan.